bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala maba'ad sebelum kita melanjutkan pembahasan isimla nafihal jinsi atau dikenal dengan la nafihal jinsi itulah yang fungsinya meniadakan semua jenis individu tanpa terkecualikan di awal permulaan atau di awal penafian atau peniadaan tersebut kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya isimla mengenai hukumnya terbagi menjadi dua ada yang mabani ada yang mabani ada yang mabani yang mabani sudah kita lewati kalau apa kemarin mufrad mufrad dalam bap la nafihah lil jinsi apa definisi mufrad dalam bap la nafihil jinsi bang na'amma laysa mufrafan wala syabihan bil mufraaf yaitu isim yang dia itu bukan mufraaf bukan pula serupa dengan mufraaf bukan mufraaf bukan pula serupa dengan mufraaf itu namanya mufraaf walaupun musana atau jama' jadi ketika menghafalkan definisi kok ada musana kok ada jama' jangan terkecoh selama dia bukan mufraaf dan selama dia bukan serupa dengan mufraaf walaupun dia mufan atau jama' tetap mufraaf dalam bap tersebut faham? contohnya kemarin la rojula o imun misalkan kenapa harus nakiroh dua-duanya karena disyaratkan bahwasannya la nafihah lil jinsi ini beramal kalau isim dan khobarnya kalau isim dan apa isim dan khobarnya dua-duanya nakiroh faham ya isim dan khobarnya dua-duanya nakiroh la rojula o imun hanya saja rojula di situ tidak dikatakan isim lah mansub tapi isim lah mabini paham ya? isim lah mabini yun al fathihi di mahali nasbin seperti contohnya la ilaha illallahu kita lebih memilih la ilaha illallahu daripada illallaha karena pendapat yang kuat yang raja adalah illallahu rafdul jalalah Allah sebagai badal badal dari mana? khobar la yang dibuang takdirnya la ilaha hakkun illallahu faham? nah sebagian mereka ada yang menasabkan atau membaca dengan mansub dengan dalil bahwasannya itu adalah mustafna faham ya? tapi itu lemah nah yang kuat adalah Allah sebagai badal daripada khobar yang dibuang takdirnya la ilaha hakkun illallahu la ma'budah hakkun illallahu la ma'luha hakkun illallahu ma'lum insyaAllah? na'am jadi hakkun itu khobar yang dibuang boleh anda tambahkan dengan ba za'idah yaitu la ilaha la ma'budah bihakkin illallahu ilallahu na'am baca tetap illallahu karena baknya za'idah disitu na'am barulah ma'lum insyaAllah ya kemudian mengenai yang mu'rab apabila dia apa? kemarin mudahf dan shabiham bin mudahf mudahf ya contohnya la taliba ilmin mabhudun tidak ada pencari ilmu yang dibenci contohnya yang shabiham bin mudahf la tali'an jabalan hadirun tidak ada pendaki gunung yang hadir paham ya? itu udah ma'ruf nah kemudian kemarin bagaimana sekarang kalau la'anya itu terulang-ulang kalau la' terulang-ulang kemarin untuk contohnya adalah hawla wala kuwata itu ada lima bacaan ada berapa bacaan? lima bacaan yang pertama ketika antumum fathah hawlanya berarti kuwata ini itu ada tiga bacaan dibaca dengan rofah dibaca dengan fathah dibaca dengan nasob kenapa kalau dibedakan nasob dan fathah karena al-fathah itu biasanya ungkapan itu mabhudni tapi kalau nasob ungkapan itu mu'orab untuk yang mu'orab paham ya? jadi nanti kalau ada artikel ini kalau al-fathul kalau nasbu bedanya apa ya? kalau al-fathul itu berarti mabhudni nanti dia kalau nasbu berarti dia mu'orab tanwin maksudnya lahawla wala kuwata satu kedua lahawla wala kuwatan dua ketiga lahawla wala kuwatun nah ini tiga bacaan ini kalau antum mengfathah apa nakiroh yang pertama tadi itu isimlah antum fathah maka untuk yang yang apa yang berikutnya atau yang keduanya isim yang keduanya itu nanti menjadi apa tiga bacaan tadi itu marfok mansub maktuh paham ya nah jadi jangan keliru kok disini dibedakan ya al-fathul an-nasbu padahal kan mirip nah kita katakan beda kalau al-fathul itu ungkapan untuk mabhudni paham ya ungkapan untuk mabhudni mabhudni al-fathri tapi kalau an-nasbu tanwin biasanya seperti itu ya paham ya nah kemudian kalau antum mendommah isimlah tadi itu yang antum mendommah isimlah yang pertama antum mendommah berarti yang kedua nanti ada dua bacaan lah haulun wala kuwatun lah haulun wala kuwata yang dilarang adalah lah haulun wala kuwatan dilarang itu kenapa kalau dilarang lah haulun wala kuwatan karena kuwatan mau dimaktufkan kemana ya enggak kuwatan ini antum mau maktufkan kemana mau antum ikutkan kemana kalau lah haulun wala kuwatan dilarang kenapa? karena kuwatan tidak ada isim yang diatafkan kepada dia enggak ada atau tidak ada isim yang jadikan na'am barakallahu fi yang diikuti enggak ada kuwatan yang boleh itu lah haulun wala kuwata kalau lah haulun wala kuwata jelas kuwata makna ambar allah fi sebagai apa? isimlah yang isimlah nafil jinsi kuwatun yang pertama lah haulun haulunnya itu nah kita katakan lah nafiyah nalim jinsi batulah maluha atau lah hijaziyah lah hijaziyah itu lah nafiyah mehda paham ya? jadi ada dua solusi untuk mengerapnya lah haulun wala kuwata haulun bisa untuk mengerap pahamannya lah za'idah atau lah za'idah nafiyah mulghoh itu paham ya? kemudian solusi yang kedua lahnya dikatakan tetap lah hijaziyah haulun sebagai isimlah paham ya? seperti itu jadi kita lewati semuanya sekarang kita akan masukin yang berikutnya jadi nanti kalau ada ishqal tanyakan ya ada ishqal tanyakan hukum isimlah ketika dia mufrod mabniyun alama yunso bubihi itu dihafalkan mabniyun alama yunso bubihi dia dimabniyikan sesuai dengan apa yang dia dinasob dengannya kalau isimlah dinasob dengan apa? fathah berarti mabniyun alal fathih jama taksir dinasob dengan apa? fathah berarti mabniyun alal fathih isimusanna dinasob dengan apa? iya berarti mabniyun alal liya jama mutakat salim dinasob dengan apa? iya berarti mabniyun alal liya jama manas salim dinasob dengan apa? kasrah Jadi ingat-ingat, jangan sampai keliru ya Kalau Anda jumpai dalam artikel Dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah Misalkan ada lafad-lafad seperti itu Sudah tahu ini Dan diperolehkan untukmu Dan diperbolehkan untukmu Pada contoh lahawla wa laquwata Menfathah yang pertama Hawla, hawla Difathah atau tidak itu? Difathah berarti ungkapan ma'beni atau ma'urab? Ma'beni Ma'abun soalnya ini, santalah Lahawla wa laquwata Lahawla wa laquwatan Lahawla wa laquwatan Wafisani untuk yang keduanya Kedua yang kuwata itu Al-Fathu Berarti kuwata Wa nasbu, kuwatan Waraf'u kuwatun Ma'abun? Dipahami baik-baik itu Lahawla wa laquwata Lahawla wa laquwatan Lahawla wa laquwatan Ma'abun? Ya Allah Kasifah Ini perlu dijelaskan Kasifah seperti sifat Pada contoh Lahawla wa laquwatan Naam waraf'uhu Anda melihat ini Anda jelaskan nanti Seperti sifat yang Ada pada contoh Lahawla wa laquwatan Ini ada Lahawla wa laquwatan Di sini Ada Tiga bacaan Lahawla wa laquwatan Lahawla wa laquwatan Lahawla wa laquwatan Lahawla wa laquwatan Paham ya? Naam Ucapan waraf'uhu Anda jelaskan nanti Karena waraf'uhu Sambungannya ke atasnya Waraf'uhu itu Sambungan atasnya Paham ya? Tadi kan Wafatul awal Waraf'uhu itu Sambungannya itu Yang pertama Antem boleh apa? Mafat'ah Dan boleh merofaknya Lahawla wa laquwatan Jadi waraf'uhu Bukan ke Dorifah itu bukan ya Jangan memiliki liru ya Jadi Antem tandain nanti Kalau misalnya Waraf'uhu itu Maksudnya itu Ma'atafnya ke Fathul awal Itu sambungannya Fathul awal Yang pertama Antem boleh memfath'ah Boleh juga apa? Merofaknya Lahawla boleh Lahawlun boleh Itu loh Lafad waraf'uhu itu Jangan sampai keliru Mengembalikannya loh Mengembalikan atasnya Kemana Sekarang kita Sebutkan ini Untuk yang Sifat ini La Ra'udullah Dorifah boleh Sambung Dihari 11 La 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 Zorifah Boleh Erang Semuanya Ada La 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 Dorifah Gak Boleh Kita lihat Eratnya Bara Kolafik Kalau Antum Bata La Radula Dorifah Fiddar Radula Dorifah Kemarin Tuhan Tulis Di Bapak Tulis Kemarin Ini Namanya Tarqib Ahada Asyarah Seakan-akan Seperti ini La Ahada Asyarah La La Ahada Asyarah Fiddar Paham Radula Dorifah Sama atau tidak Mirip atau enggak Ini Abdullah Maros Mirip enggak Ahada Asyarah Dengan Radula Dorifah Namanya Tarqib Ahada Asyarah Harusnya Paham ya Tantar Ketanya Ahada Asyarah Jadi Sesuanya Seperti ini La Radula Dorifah Fiddar Arabnya Bagaimana La La Nafil Cinsi Radula Dorifah Ismla Mabniyunala Fatil Jus'ain Mabniyunala Fatil Jus'ain Fimahal Nasbin Seperti ketika Antum Ayrap La Ahada Asyarah Kalau Antum Ayrap La Ahada Asyarah Ahada Asyarah Apa Arabnya Ahada Asyarah Ismun Mabniyunala Fatil Jus'ain Bilangan 11 Sampai 19 Mabniyunala Fatil Jus'ain Kecuali 12 Kecuali Berapa 12 Karena 12 Di Arab Seperti isim Musanna Mulhaq Musanna Jaa Isna Asyarah Ra'aytu Isnai Asyarah Marartu Bi Isnai Asyarah Bilangan 11 Al-adad Min Ahada Asyarah Ila Tis'ata Asyarah Mabniyunala Fathil Jus'ain Itu kaedahnya Ila Isna Asyarah Ila Isna Asyarah Mahum Bilangan 11 Sampai 19 Mabniyunala Fatil Jus'ain Di Fathah Di Fathah Dua Bagian Bagian Pertama Fathah Bagian Kedua Ahada Asyarah Gak Boleh Ahad Asyarah Gak Boleh Ini Tarkipnya Sifatnya Umum Yang Syafir Na'ad Man'ud Juga Sama Contohnya Nomor Yang Yang Ke 13 Berarti Arrokmu Apa Nomor Yang Ketiga Belas Arrokmu Kalau Susunan Na'ad Man'ud Berarti Tinggal Diubah Jadi Isim Fa'il Nomor 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 Yang Tadi Di awalnya Nomor 13 Berarti Arrokmu Asal Asyarah Gak Boleh Asal Itu Paham Karena Mabniun Fa'il Jus'ain Paham InsyaAllah Ini Ra'itu Ahada Asyarah Kau Kaban Ahada Asyarah Nah Maksud InsyaAllah Jadi Ulangi lagi Kaedahnya Antum Hafalkan Nadi Bilangan 11 Sampai 19 Itu Mabniun Ala Fa'il Jus'ain Kecuali Bilangan 12 Karena Bilangan 12 Dia Dikenal Dengan Mabniun Akbil Musanna Mahfum InsyaAllah Nah Ini Yang Pertama Jadi Radulah Darifah Isimla Mahfum Niyun Al-Fatil Jiz'ain Timahal Nasbin Fiddar Fih Hakujar Addar Sebagai Addar Ismun Majururun Bifi Wa'alamat Jarih Kasratun Dohiratun Tiakhri Wasyibul Jumlah Ngat-ngat Cara Arabnya Antum Kalau Mujkin Dikobar Selasa Yudah Kalau Mujkin Kobar Itu Jumlah Sibul Jumlah Clear Karena Itu Kaitannya Kobarlah Ya kan Kobarlah Isah Jadi Harus Pahami Untuk Menakdir Kannya Fiddar Sibul Jumlah Wasyibul Jumlah Muta'alikun Bi Kobarlah Mahfuz Takdiruhu Laradulah Darifah Mustakirun Mujudun Kainun Fiddar Fahum Ewa Seperti Itu Bisa Dipahami Alhamdulillah Nisan Bang Nisat Ewa Naam Nakdirkannya mudah Ingat-ingat Antum Cara menakdirkannya Dilihat Mudaka Temu Anas Isimnya Kalau isimnya Mudaka Nakdirkannya Mudaka Tuga Kalau isimnya Mu'anas Bagaimana Nakdirkannya Tuga Mu'anas Nanti Kobarnya Ambilum Contohnya Apa contohnya Nam La'arba'a'ashrata La'arba'a'ashrata Fiddar La'arba'a'ashrata Mustakirratun Mujudatun Fiddar Alhamdulillah Maksudnya Bisa dipahami Ya Bagaimana Cara menakdirkannya Paham Mustakirun Boleh Kainun Boleh Mujudun Boleh Tergantung Dengan Keadaannya Nah Yang kedua Nah Yang kedua La'arba'a'ashrata 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 Sedangkan Kita lewati kemarin Mirip dengan Yang La'arba'a'ashrata 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 Paham Karena Mufrat Atau tidak Ini Mufrat Mufrat Karena Bukan Muda' Bukan Mula Serupan Muda' Mufrat Dalam La' Nafil Jinsi Malesa Muda' Van Wa'la'ashrata Bihan Muda' Dorifun Sebagai apa Dorifun Ini Sifah Dorifun Sifah Sifat Na'at Na'at Untuk mana Na'at Untuk Mahalla Wa'ismihah Ini Jangan Mahalism Lalu Ya Mahalla Mahalla Wa'ismihah Karena La'rajula Ini Mahalla Wa'ismihah Ini Fiman Rok'in Ibtidaiyah Fiman Rok'in Alal Ibtidai Istilahnya Jadi Dorifun Na'at Nya Kemana Bukan Kemahal Isim Laya Kemahalla Wa'ismihah Dua-duanya Yang ini Baru La'rajula Dorifun Rajula Isimla Mabenniyun Al-Fatih Fiman Nasbin Dorifun Na'at 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 Ala Mahal Isimla Mahal Isimla Karena Isimla Mahal Nasbin Ini juga Nasab Dorifun Clear Solusinya Ada tahu InsyaAllah Nam Kalau Kalau Rajula Dorifun Berarti Apa Tarqib Ahad Asyarah Mabenniyun Al-Fatih Susain Paham MasyaAllah Kalau Rajula Dorifun Dorifun Berarti Apa Na'at Untuk Mana Abdur Rahman Dorifun Na'at Ala Mahal Law Ismiha Wa Na'at Tuna Marfuk Marfuk Isimla Ya Kan Kalau Rajula Dorifun Dorifun Na'at Na'at Untuk Mana Mahal Isimla Jangan bilang Isimla Mahal Isimla Karena Isimla Ini Mahalnya Yang Fimal Nasbin Paham Ya Dorifun Dorifun Berarti Na'at Untuk Mahal Isimla Bisa Dipahami Bang Mahal Law Ismiha Sama Gak Mahal Isimla Beda Kalau Mahal Law Ismiha Fimal Rokin Al-Li Tidak Kalau Mahal Isimla Fimal Nasbin Mahal InsyaAllah Jadi Angkos Bedakan Kalau Yang ini Yang ini Barak Rofi Yang La Rasul Dari Kon Mahal Isimla Fimal Rokin Fimal Rokin Aral Fisza Kalau yang ini Mahal Isimla Imah Nasbin Imah Nasbin Alhamdulillah Ya Mahal Abdullah Ya 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 Faham Saya Bisa Lagi Ini Ini Waraf'uhu Waraf'uhu Ini Maktau Mana Fathul Awal Ladi Itu Maktau Fathul Awal Dan Boleh Bagimu Pada Contoh La Hawla Wa La Kuwata Men Fathah Yang Pertama Dan Merofa terjemahkan gitu dan merofaknya berarti boleh lahawna boleh lahawlun yang lahawlun ada dua bacaan lahawlun walaquwatan lahawlun walaquwata yang lahawla ada berapa bacaan tiga bacaan lahawla walaquwata lahawla walaquwatan lahawla walaquwatan mahu salah ya itu dikondisikan semuanya ini tidak boleh nasob nggak boleh dinasob paham ya atau nggak boleh bilang lahawlun walaquwatan itu loh ini yang kemarin tak silang kemarin tuh nggak boleh nasob nggak boleh ini nggak boleh dinasobnya yang ini nggak boleh lahawlun walaquwatan nggak boleh nggak boleh suka lahawlan langsung lahawlan nggak boleh juga aminahnya nggak boleh yang boleh apa fathah sama apa tadi profak fayamtani unasdu nasob nggak boleh lahawlan nggak boleh faham ini juga nggak boleh ini faham jadi yang pertama ini nggak boleh lahawlan yang yang boleh hanya lahawlan wala yang boleh lahawlan sama lahawlan lahawlan nggak boleh kenapa nggak boleh lahawlan gimana haulan apa sebagai apa nih haulan kalau gini nggak bolehnya itu karena-karena nggak ada solusinya gitu loh lahawlan apa ya Rabb ini cuma haulan badannya apa mufraat sedangkan mufraat cuma benih tanwin sepertinya ini menunjukkan mu'oroban gitu faham syolah ya ihsan mahfum ucapan 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 nasebuh mahfum masuk maksudnya dan dilarang ke nasob yang dilarang apakah berarti yang mana yang dilarang haula bolehnya lahawla sama lahawlan nggak boleh gitu loh berikutnya dan jika tidak diulang-ulang lanya kemudian dipisahkan dengan sifat atau dia itu bukan mufraat bukan mufraat berarti apa? bukan mufraat disini atau jangan bilang mustanah lah ya, keliru lah ya atau dia itu bukan mufraat berarti mustanah jamaah, keliru, bukan atau dia itu bukan mufraat berarti mudaf atau syabian bil mudaf jadi kalau kita mau kasih catat berarti maksudnya yang diinginkan dengan ucapan biasanya gitu yang diinginkan dengan ucapan mufraat adalah apa? mudafan atau syabian mudaf alhamdulillah berarti itu, kalau seandainya dia itu bukan mufraat berarti apa? berarti mudaf atau syabian mudaf imtana'al fathu paham ya? dilarang untuk fathu kenapa dilarang? karena fathu itu membni ungkapan mufraat membni maka kita tak jelaskan tadi kalau antum dapat dua ini fathu nasbu itu berarti yang membni yang mana? fathu yang nasbu berarti mufraat jadi gak boleh contohnya yang sifat yang sifat seperti ini dipisahkan ini kan kita berbicara maksudnya yang dipisahkan ya yang dipisahkan yang lihat yang dipisahkan dipisahkan dengan sifat alhamdulillah alhamdulillah barukalaukah laradullah maksudnya itu isimnya dengan sifatnya dipisah itu laradullah filbayti zarifan laradullah filbayti zarifan boleh zarifan boleh zarifun perinci yang gak kita rawatkan ini kalau dorifan berarti apa? naat untuk apa? naat untuk mahal isimlah kalau dorifun naat untuk mahal lawa ismiha paham ya? dipisah atau tidak nih rajulillah dengan alhamdulillah sifatnya dorifan ini dipisah enam dipisah seperti itu jadi sifatnya dipisah ya sifatnya dipisah tidak diulang-ulang ilahnya sifatnya dipisah seharusnya kan laradullah dorifan filbayti sekarang dipisahnya dengan filbayti ya naat dorif artinya apa ini dorif itu? hasan hasanun amin ya? dorif itu artinya hasanun ganteng lah terjemahan bebasnya seperti itu kita lihat disini barakallahu fiqh naam atau dia itu naam barakallahu fiqh bukan mufraat berarti apakah mudok atau syabihan mudok contohnya larajula ta'ni'an jabalan hadirun lawa larajula ta'ni'an jabalan hadirun nah itu itu gak boleh apa tadi? imtana'al fathu gak boleh fathah ini juga gak boleh nih larajula filbayti dorifah gak boleh kenapa dorifah gak boleh? berarti misalkan apa tarqib ahadah asyarah ya gak? larajula filbayti dorifah itu gak boleh dorifah kenapa gak boleh? berarti misalkan antara rodula dorifah misalkan antara ahadah asyarah gitu loh paham? makanya imtana'al fathu jilarang fathah seperti ini bolehnya hanya dorifah sama dorifun dengan solusi yang sudah kami sebutkan tadi itu paham insyaAllah? kalau itu yang selain mufraat berarti apa? la toli'an jabalan hadirun toli'an mansub atau maftuh di situ ungkapannya mansub ingat-ingat kalau ungkapan fathah itu mabni wabhum insyaAllah ewah la toli'ba ilmin nam hadirun misalkan berarti itu mansub bukan mabni paham ya ungkapan ini insyaAllah ya ewah jika lainnya tidak diulang-ulang atau dipisahkan dengan sifat paham ya kemudian atau juga isimnya itu bukan mufraat paham ya maka dilarang untuk difathah karena bukan mabni itu lho mu'orab maksudnya mahum insyaAllah mahum ya insyaAllah ya ayo na'am untuk manai dorif tadi dorif maknanya adalah hasanun nah kadang juga dimakan fasih holisan fasih holisan jadi lisannya fasih berbicara paham ya seperti itu ini sudah kita selesaikan berarti ya sudah kita selesaikan seputar apa isim la atau dikenal dengan la annafiyal jinsi la annafiyal jinsi dengan rincian yang sudah kami sebutkan insyaAllah bisa dipahami ya beda dengan lanafiyah hijaziyah lanafiyah hijaziyah itu yang ditiadakan satuannya biasanya biasanya setelahnya boleh saja tapi kalau la annafiyal jinsi ini tidak ada dia benar-benar menyadakan semua jenis la asada filhqaba la asada filhqaba tidak ada singa satupun di dalam hutan la besar wala kecil wala tua wala muda wala hitam wala putih wala merah wala blontai tidak ada tidak ada singa harimau ada tidak mungkin itu pun mungkin tidak bisa masrikan mungkin ada lakit tidak ada kucing di dalam rumah ada tidak kucing kecil anak kucing itu ada tidak atau kucing mati ada tidak tidak sama sekali jenis kucing tidak ada sama sekali paham ya jangkrik mungkin paham ya belalang mungkin tapi kucing ditiadakan semua jenis kucing ditiadakan paham ya seperti itu nah contoh yang lain 6 lamala fil jaybi lamala fil jaybi tidak ada harta sedikitpun di dalam kantongku paham ya kalau harta lebih luas ya berarti pakai uang aja la pulusa fil jaybi tidak ada uang sedikitpun di dalam kantongku ada gak misalkan 100 rupiah gak ada sama sekali pulus gak ada paham ya itu memang ini ada semua jenis pulus paham ya 6 ratunya itu makanya di dalam Al-Quran Al-Karim ketika menyebutkan Al-Quran disebutkan apa sifatnya la roi ba fi pakai la nafil jinsi la roi ba fi tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya gak ada sama sekali maafum insyaAllah berarti sudah kita selesaikan itu yang kita ambil warakala fi untuk masalah dono akhwat Tuhan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang ini dalam masalah la nafial jinsi kalau ada ishqal tanyakan jangan diam aja ada ishqal tanyakan na'am barakala fi bisa diselesaikan atau dikasih solusinya ada ishqal belum tutup antara ada ishqal maafum insyaAllah insyaAllah ya apa hukumnya mabernidah itu aja yang kita lelaki kemarin kan si bagiannya kemarin maberni mukhrab yang maberni mufrat mufrat baru apa definisinya nah itu sudah kelewati itu lagi ada ishqal maknanya kalau disebutkan disitu hampir maknanya semuanya sama sih iya ada bahaya dan kekuatan kalau makna dari sisi penggunaan kalau sisi penggunaannya bisa jadi maknanya itu kalau selain itu kadang-kadang ada yang maknanya itu la nafiyah lil jinsi dengan la nafiyah hijaziyah itu semakna itu bisa juga jadi la haulun wa la kuwatun maknanya juga la haulun wa la kuwata disitu karena memang benar-benar tidak ada daya dan tidak ada kekuatan totalnya milih Allah Ta'ala cuma seringnya seringnya ya seringnya kalau la nafiyah lil jinsi dah la haulun atau contohnya la kitabun la rojulun itu biarnya ini dia akan satuan paham ya la haulun la kuwatun semakna la haulah wa la kuwatun maknanya sama paham ya paham ya ajikal bang subhanahu wa hamdik ashrat Allah ila nantah ashrat wa tawalik